Intro Dipersembahkan oleh Halo apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Anggita Wulandewi kembali menjumpai Anda. Pemirsa di tengah krisis nasionalisme, Pancasila adalah penuntun untuk mengenal jati diri bangsa sebagai upaya mempererat persatuan dalam perbedaan. Lalu apakah demokrasi Pancasila sudah berjalan dengan semestinya? Kita akan membahasnya dalam 30 Minutes with MPR RI. Ya saat ini saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid. Pak Hidayat, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan berita satu dan seluruh penggemarnya sehat, walafiat, dan salam sehat semuanya. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu, Pak. Ya Pak. Nah Pak, ini kalau kita berbicara mengenai demokrasi dan juga generasi muda, ini banyak yang mengkhawatirkan di era globalisasi saat ini susah untuk memastikan atau membuat anak muda itu bisa terus memegang nilai-nilai demokrasi. Nah, ini apakah demokrasi Pancasila saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan? Ya baik, memang banyak ya tantangan, tapi sekaligus juga banyak sekali peluang-peluang. Karena sesungguhnya para founding fathers yang dahulu menyepakati Pancasila adalah tokoh-tokoh yang sudah sangat terbiasa dengan kehidupan yang bercorak global, yang bercorak internasional, yang bercorak intelektual, yang juga antisipatis mengatasi masalah-masalah, dan bahkan mereka sesungguhnya adalah keteladanan dari kalangan cendekiawan, dari kalangan agamawan, dari kalangan negarawan yang memberikan kepada kita pegangan yang sangat kokoh dan kuat bahwa dengan apa yang mereka sepakati, yaitu Pancasila, yang finalnya pada tanggal 18 Agustus yang tidak bisa diperas-peras menjadi Trisila atau Ekasila itu, Pancasila yang disepakati itu sesungguhnya memberikan pijakan-pijakan yang kokoh agar siapapun bangsa Indonesia di zaman kapanpun ya, termasuk generasi milenial, generasi Z, dan lain sebagainya, tetap mempunyai rujukan yang valid, yang soheh, yang tetap relevan untuk diisi, untuk kemudian bisa mengarahkan dan sekaligus memberikan bimbingan agar tidak keluar daripada ideologi yang semestinya bisa kita bergunakan untuk merealisasikan tujuan Indonesia merdeka, yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta menghadirkan tujuan hadirnya negara Indonesia, yaitu untuk menghadirkan perlindungan bagi seluruh warga bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa Indonesia, dan ikut serta adalah menghadirkan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian dan keadilan sosial. Saya ingin nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai yang memang living constitution, living ideologi, ideologi yang sangat hidup, dan karenanya sangat bisa untuk tetap dipergunakan sebagai soko guru, sebagai penerang, dan pegangan ketika kita anak bangsa di era milenial, dan era menuju keberadaan 100 tahun Indonesia merdeka, tetap tidak kehilangan pegangan, dan Pancasila tetap relevan, karena dengan sesungguhnya memang dia disiapkan oleh tokoh-tokoh yang sangat relevan. Baik, tentu harus ada pembinaan secara terus-menerus ya Pak, terkait dengan penanaman demokrasi Pancasila ini. Nah, kalau yang Anda lihat, pembinaan nilai-nilai Pancasila saat ini seperti apa Pak? Bagaimana untuk menjamin pemberian atau pembinaan nilai Pancasila itu tidak bersifat indoktrinasi, namun lebih terbuka, dan juga dialogis yang bisa lebih mudah diterima oleh anak muda? Ya baik, memang semenjak MPR berada di era reformasi, kita tidak lagi mempergunakan metode indoktrinasi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru dulu. Orde Baru dulu dengan PP7-nya, dengan P4-nya, melakukan sosialisasi dan atau internalisasi nilai Pancasila dengan cara yang spesifikasi indoktrinasi. Ada plus minus-nya, tetapi jelas tidak lagi sesuai dengan era di mana kemudian kita mengkoreksi Orde Baru dan menghadirkan demokratisasi melalui reformasi. Dan semenjak itu, semenjak saya menjadi Ketua MPR pada periode 2004-2009, sosialisasi ini dikerjakan melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip reformasi. Tidak indoktrinasi, tidak juga pemaksaan, tetapi ada dialog, ada keterbukaan, ada inovasi-inovasi, dan bahkan sekarang kita lakukan dalam beragam cara. Ada yang kemudian dalam bentuk lomba menulis, ada dalam bentuk debat, ada dalam bentuk lomba cerita serman, ada dalam bentuk training for trainers, ada dalam bentuk outbound, begitu ya, selain sosialisasi yang berbentuk dialogis. Tentu juga, sosialisasi tentang Pancasila dan empat pilar NPR yang lainnya, dikerjakan juga melalui jalur formal kenegaraan, yaitu melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini juga sesungguhnya sudah mengacu dan sudah memuat nilai-nilai untuk kemudian bisa menjadi bagian daripada yang dulu disebut sebagai P4, tetapi memang namanya tidak P4, namanya ada PPKN dan lain sebagainya. Di dalamnya ada nilai-nilai dan ajaran tentang Pancasila yang diberikan kepada anak murid di SJ, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi dengan cara-cara yang tidak menggurui, tidak menginduktinasi, tetapi diharapkan dia tetap efektif untuk kemudian membuat anak-anak kita memahami tentang Pancasila, mencintai tentang Pancasila, mencintai Pancasila karena mencintai Indonesia untuk kemudian bisa diwujudkan dalam kehidupan yang lebih konkret lagi dan apalagi untuk kemudian membuat mereka mempunyai pegangan untuk mengatasi tantangan-tantangan zaman di era milenial seperti yang sekarang ini. Dan kami di MPR dan apalagi sekarang dengan ketuanya Pak Bambang Busetio, semakin banyak lagi inovasi yang kami kerjakan agar anak-anak muda, anak-anak milenial tidak asing dan bahkan mencintai dan bahkan mendukung tentang berpancasila atau sosialisasi Pancasila. Kita melibatkan begitu banyak influencer baik itu mereka yang didatang dari ketua MPR atau dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi maupun mereka diundang ke MPR untuk dialog bersama termasuk juga melibatkan rekan-rekan para raider, rekan-rekan para baker, para karena ketua MPR sekarang kan juga sekaligus ketua salah satu organisasi yang terkait dengan masalah promobilan sehingga komunikasi dengan anak-anak muda dan anak-anak yang terbiasa di jalan itu semakin cair, semakin aktif. Dan ketua MPR juga melakukan terobosan ya dengan bekerjasama dengan ISQ bagaimana agar kemudian Pancasila ini akan juga semakin bisa diterima dengan baik semakin bisa di internalisasi dengan lebih efektif melalui pendekatan-pendekatan spiritual juga dan bertemu dengan anak-anak muda yang jalurnya adalah jalur spiritual untuk budan mereka juga sebagaimana dulu para bapak bangsa yang di sana bukan hanya ada kalangan nasionalis kebangsaan seperti Bung Karno Bung Hatta tapi juga ada nasionalis keagamaan yang menyepakati Pancasila di sana ada yang non-muslim seperti Aham Ramis di sana ada yang muslim seperti Kihaji Kahan Butakir Kihaji Wahid Hashim Kibagus Adipusumo jadi Pancasila ini sudah disepakati oleh para tokoh-tokoh baik dari latar bakang kebangsaan latar bakang keagamaan dari yang kristiani dari yang muslim sehingga sangat wajar bila kemudian kerjasama dengan ISQ agar kemudian pun juga mengkoreksi seolah-olah ada ada jurang begitu yang memisahkan antara berpancasila dengan beragama atau beragama dan berpancasila dan kemudian menghadirkan ketegangan ketengah di tingkat anak-anak muda kesalahpahaman di tingkat anak muda itu harus dikoreksi karena memang hakikatnya dari dulu tidak ada cara semacam itu dan kerjasama dengan ISQ saya kira adalah salah satu cara untuk kemudian anak-anak muda kita semakin paham bahwa berpancasila dan beragama adalah dua hal yang tidak bisa dibisahkan baik nah ini bagaimana menyikapi nilai pancasila dalam era global industri 4.0 dengan tidak mengerus nilai-nilai lokal yang juga memiliki nilai-nilai luhur Pak ya pada hakikatnya memang orang menyebut penawar teknologi 4.0 dan bahkan 5.0 hal-hal yang sesungguhnya menggambarkan tentang adanya perkembangan-perkembangan teknologi perkembangan-perkembangan zaman yang akan ditemui oleh setiap anak manusia di negara manapun di zaman kapanpun tapi tadi saya katakan bahwa kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para bapak bangsa karena mereka sekali lagi adalah bukan hanya produk lokal gitu ya yang kemudian asing dengan istilah dan atau perkembangan-perkembangan zaman pada tingkat global di antara mereka ada yang alumni dari Belanda seperti Muhammad Hatta di antara mereka ada yang ahli hukum seperti Muhammad Yamin ada yang teknolog seperti Insinyur Soekarno ada juga yang alumni dari Mesir Al-Azhar seperti Haji K. Harmi Takir ada yang kemudian ahli politik seperti Haji Agus Salim jadi dan tentu juga ahli keagamaan dari potong pesantren maupun juga dari Kristiani seperti Aham Aramis jadi saya mengatakan bahwa perkembangan zaman teknologi 4.0 5.0 sesungguhnya kalau kita rujukan kepada nilai-nilai dasar Pancasila yang kemudian tadi saya katakan dihasilkan oleh tokoh-tokoh yang latar belakangnya sudah sangat terbiasa dengan beragam perkembangan zaman sesungguhnya secara prinsip ya tidak akan terjadi hal yang kemudian mengeruskan bila kita memang tidak menghadirkan posisi untuk dihadap-hadapkan antara Pancasila sebagai sesuatu ideologi negara kemudian teknologi 4.0 maupun 5.0 sebagai sesuatu yang seolah-olah dia harus kemudian harus diartikan sebagai tidak sesuai dengan Pancasila sebaliknya teknologi 4.0 maupun 5.0 yang berbasiskan kepada semangat besar untuk mengatasi zaman semangat besar untuk menghadirkan kontribusi agar kita bisa menghadirkan bangsa yang maju dan bangsa yang yang tidak terbelakang dan yang bisa mengikuti perkembangan zaman sesungguhnya itu juga tetap ada dalam atau tetap bisa dijelaskan dengan 5 sila daripada Pancasila kalau kita bicara tentang ketua Niyamah Esa tentu kita tidak pernah bicara tentang kembali ke abad ketujuh kembali ke abad awal masehi atau kembali ke abad zaman sebelum ada mobil tentu tidak demikian kalau kita bicara tentang ketua Niyamah Esa tentu kita bicara tentang bahwa setiap agama pasti mengajarkan tentang kemajuan ajaran daripada agama dari Allah dari Tuhan Niyamah Esa pasti mengajarkan agar umat manusia menjadi makmur menjadi maju menjadi makmur seperti ketribusi kalau kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab tentu kita tidak sedang bicara tentang kemanusiaan abad batu atau kemanusiaan di zaman sebelum prakemerdekaan tentu kita bicara tentang kemanusiaan yang sekarang sudah menjadi mengglobal tapi harus adil dan harus beradab disitulah karenanya menjadi sangat sesuai dengan nilai-nilai lokal kita karena nilai-nilai lokal kita juga menjadi bagian daripada yang dirujuk sangat kuat ya oleh Bung Karno apalagi selalu mengatakan bahwa Pancasila itu digali daripada nilai-nilai yang ada di Indonesia yang ada sepanjang sejarah yang ada di Indonesia sehingga dengan demikian maka berada di era teknologi 4.0 maupun 5.0 kalau kita merujukkan kepada Pancasila justru tidak menghadirkan ketegangan justru mestinya menghadirkan harmoni karena tadi saya di satu pihak bahwa para penggali Pancasila dan Yemakati Pancasila adalah orang-orang yang sangat concern dengan nilai-nilai lokal tapi sekaligus mereka adalah orang yang sangat terbiasa dengan nilai-nilai global dan sangat terbiasa dengan bahasa-bahasa asing sangat terbiasa dengan belajar sehingga dengan demikian maka menerangkan 5 sila daripada Pancasila tidaklah harus diartikan sebagai harus bertentangan dengan kondisi kekinian di era milenial di era 100 tahun Indonesia merdeka di era teknologi 4.0 dan lain sebagainya itulah karenanya menjadi sangat dipentingkan agar Pancasila itu difahami dengan bedan runar dalam konteks sejarahnya maupun juga dalam konteks terminologi-tirmologi yang dipergunakan dan sekaligus dengan semangat besar mengapa Pancasila itu dahulu disepakati dan dihadirkan baik nah kalau kita bicara Pancasila sebagai pegangan bangsa ini apakah perjalanan bangsa ini sejak reformasi sudah sesuai Pak dengan nilai-nilai Pancasila yang ada ya tentu selalu menjadi tantangan ya karena kan yang namanya ideologi yang namanya fasafa itu tentu sesuatu yang sangat ideal ideal sekali dan harus memang demikian kita harus punya idealisme dan ideologi yang paling tinggi yang paling mulia sehingga kita mempunyai sebuah tolok ukur yang amat sangat ideal nah menuju ke sana proses dan progresnya memang selalu menantang karena memang sejak zaman era Indonesia Merdeka itu mah selalu saja banyak sekali halangan dan hambatan agar Pancasila bisa diterapkan dengan utuh dengan baik dan benar dulu baru Indonesia Merdeka saja Belanda terus mengacau Indonesia dan memecah Indonesia menjadi race itu sudah sesuai dengan Pancasila sebelumnya juga ada pemberontakan dari PKI Muso di Madiun itu juga pasti bertentangan dengan Pancasila begitulah seterusnya sambil terjadi kemudian era demokrasi terpimpin yang juga sesemuanya tidak selalu dengan Pancasila karena Pancasila tentu tidak mengendaki demokrasi terpimpin yang mengendaki demokrasi bermusyawara dan kemudian apalagi ada pemberontakan PKI tahun 65 lagi-lagi itu ada penyimpangan kemudian KKN pada zaman Orde Baru juga penyimpangan jadi sepanjang waktu memang terjadi penyimpangan tapi bukan berarti kemudian bangsa Indonesia menjadi lelah untuk mengatasi masalah-masalah itu terbukti RIS bisa dikoreksi menjadi NKRI kembali kepada Pancasila pemberontakan PKI di mendium bisa dikalahkan di tahun 65 juga bisa dikalahkan kembali kepada Pancasila lagi Orde Baru yang menghadirkan KKN juga bisa dikoreksi kembali kepada Pancasila lagi nah sekarang juga demikian kita bisa bisa ukur ya beragam hal yang kemudian bagaimana kemudian tantangan untuk Pancasila bisa dihadirkan masih terbuka kalau kita bicara tentang masalah ketuhanan yang maesah ini kan banyak orang khawatir tentang hal-hal yang kemudian bisa menghadirkan tidak dihormatinya agama agama dilecehkan agama atau rumah ibadah dilimpari bom molotov atau dibakar umat beragama yang diaduk bomba ini tentu bukan tidak sesuai dengan prisi ketuhanan yang maesah demikian juga tentang masalah keadilan hukum banyak orang yang mengkhawatirkan keadilan hukum kita tidak berjalan dengan baik ada yang kemudian begitu saja hilang dan ada yang begitu saja kemudian tidak mendapatkan hak hukumnya gitu ya sementara ada yang demikian luar biasa diberlakukan sanksi hukum tanpa mekanisme pengadilan yang tepat ini tentu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia juga masih menghadirkan tantangan KKB di Papua masih begitu luar biasa pembelahan yang dilakukan oleh para bazir yang kemudian membuat bangsa ini seolah-olah terbelah karena pemilu pilpres dan sampai hari ini belum selesai itu juga tentu tidak sesuai dengan sila yang ketiga persatuan Indonesia demikian juga sila yang keempat dan sila yang kelima ya banyak tapi bukan berarti kemudian bahwa panjang sila tidak dipayakan untuk dikerjakan dipayakan terus-menerus tapi tantangan-tantangan itu harus membuat kita sebagian bersatu sebagian serius di dalam memahami dan melaksanakan Pancasila karena hakikannya Pancasila sangat gamblang sangat jelas tinggal bagaimana kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sejak dari institusi eksekutif di pusat hingga ke daerah yudikatif, legislatif di pusat hingga ke daerah juga baik kalau kita lihat fenomena yang ada saat ini banyaknya konflik dan juga perpecahan di antara masyarakat ini bagaimana agar masyarakat Indonesia bisa memaknai demokrasi secara utuh bahwa perbedaan pendapat itu seharusnya tidak menjadikan sumber perpecahan kalau menurut saya pertama memang ini sebuah tantangan besar tantangan besar bagi negara karena takikatnya untuk kemudian bisa menghadirkan penyelesaian terhadap masalah yang berdasar ini negara harus hadir dalam beberapa sisinya sisi pertama adalah sisi terkait dengan masalah keteladanan Pancasila menghendaki agar dia lima sila itu bukan hanya normal bukan hanya normatif tetapi sesuatu yang betul-betul menjadi rujukan dilaksanakan menjadi realitas kehidupan sehari-hari karena bangsa Indonesia kita ini masih bangsa yang disebut sebagai bangsa yang paternalistik sangat merujuk kepada patron apa sih yang dicontohkan oleh para tokoh kalau para tokoh mencontoh ya mencontoh meneladani apa yang diteladankan oleh para founding fathers kemudian mereka wujudkan itu dalam kegiatan politik mereka melaksanakan amanah kenegaraan mereka membuat undang-undang menyelesaikan masalah dan memberikan contoh bagaimana masalah diselesaikan dengan cara yang terbaik tidak dengan marah-marah di depan publik itu adalah sebuah contoh yang sangat efektif untuk mengajar kembaraan rakyat tentang bagaimana kita mempercayai Pancasila untuk bisa wujudkan termasuk untuk mengatasi masalah termasuk juga mengatasi masalah terkait dengan masalah kekhawatiran adanya pembelahan adanya ketidak satu paduan jadi menurut saya negara harus hadir menjadi teladan itu mutlak harus nah kalau kemudian dari pihak negara dari pihak pejabat negara pimpinan negara di besar di daerah tidak kemudian mengkomunikasikan kebaikan berpancasila keteladanan berpancasila secara konkret secara rasional setiap hari di media sosial atau di media publik nah nanti anak-anak muda ini ketika mereka mengklik ataupun mereka membrowsing di google dan lain sebagainya mungkin akan mereka dapatkan justru nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila atau nilai-nilai yang justru semakin membuat mereka berpecah belah dan itu tidak sesuai dengan Pancasila karena ini sangat penting agar para pejabat negara kita di pusat daerah dari eksebutif juridikasi legislatif untuk semakin banyak mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan dalam konteks menghadirkan Pancasila yang sebenarnya ini melalui media sosial melalui media melalui publikasi yang bisa diakses dengan anak-anak muda sehingga mereka punya alternatif mereka punya imbangan dan mereka punya bukti yang mencerahkan bahwa berpancasila tetap relevan berpancasila menjadi solusi termasuk juga menyatu padukan kita semuanya sebagai bangsa yang terakhir tentu karena ini adalah satu hal yang memang tidak berhenti hanya pada satu fase atau satu periode atau satu generasi maka pendidikan memang tidak sangat dipentingkan Pak Hidayah terkait dengan upaya untuk menanamkan nilai Pancasila itu terutama juga terhadap masyarakat muda ini apakah MPR sudah melakukan survei terhadap masyarakat Indonesia mengenai berapa persen yang sudah tahu nilai-nilai Pancasila dan mungkin lebih dalam lagi berapa persen yang sudah bisa mengemalkannya kalau rujukannya adalah kepada periode yang lalu sampai tahun 2019 begitu ya dimana kemudian kegiatan dilakukan sosialisasi dilakukan melibatkan begitu banyak peserta termasuk mahasiswa pelajar termasuk juga para dosen para guru dan lain sebagainya ya yang bisa kami yang bisa disimpulkan adalah bahwa mereka Alhamdulillah prosentase pemahaman tentang Pancasila tentang Undang Dua Nasar NKRI dan BNK Tunggal Ika persentasenya sangat tinggi di atas 85 persen dan komitmen untuk melaksanakannya pun juga sangatlah tinggi di atas 80 persen juga nah itu tentu adalah bagian-bagian yang tidak selesai pada zaman yang lalu atau periode yang lalu maupun juga ketika mereka baru mengikuti sosialisasi empat pilar ini tentu satu hal yang memerlukan survei yang lain begitu ya dan apakah kemudian pada era COVID-19 ini justru akan menjadi sebuah batu uji yang paling konkret ketika kita lagi susah apakah kita masih berpegangan Pancasila atau tidak itu juga bagian daripada yang layak untuk dilakukan survei berikutnya tapi yang jelas memang karena survei-survei sebelumnya biasanya dilakukan dikaitkan dengan sosialisasi empat pilar sementara sekarang sosialisasinya terhambat karena faktor COVID-19 dan kita MPR adalah bagian dari negara yang juga harus melaksanakan ketentuan bersama memang survei ini survei terbaru belum dilaksanakan kembali baik nah Pak Hidayat terakhir singkat saja apa pesan Anda untuk generasi milenial agar terus bisa memahami dan mengemalkan Pancasila sehingga Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya ya untuk anak-anak itu semuanya Pancasila adalah produk kesepakatan bangsa dan negara dari para orang-orang yang hebat saya yakin Anda semuanya ingin menjadi orang yang hebat menjadi orang yang sukses menjadi orang yang berwawasan yang sangat luas dan pastilah karena Anda juga tidak ingin kemudian tercerabut dari akar budaya dan akar agama Anda Anda ingin menjadi yang baik luar dalam melahir dan patin Anda sudah mendapatkan keteladanan yang luar biasa daripada para founding fathers yang menciptakan Pancasila dan agar Anda bisa berkontribusi melanjutkan kontribusi daripada para founding fathers menghadirkan realisasi daripada cita-cita Indonesia merdeka yaitu menghadirkan bangsa yang maju adil makmur berdaulat bangsa yang betul-betul bisa menghadirkan kesejahteraan umum kecerdasan bangsanya dan bahkan secara global terlibat dalam menghadirkan perdamaian dunia dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga tentunya kita harapkan kedepannya nilai Pancasila ini bisa benar-benar dijadikan sebagai rujukan bagi kita semua dalam hidup bermasyarakat agar cita-cita luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri bisa terwujud terima kasih banyak Pak Hidayat sudah bergabung bersama kami salam sehat selalu Pak